Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dari hasil penilaian para pelatih, dinyatakan juara tatarias terbaik diantaranya juara 1, Meta Aubina Sembiring, juara 2, Dinda, dan juara 3, Muniri Musdalifa. Kemudian untuk juara harapan 1, didapuk oleh Lisa, harapan 2, Alia, dan harapan 3, Rena. Semoga kalian pada seluruh peserta didik agar bisa membuka usaha dan membantu perekonomian keluarga. Bangga karena LKP Mini telah menghasilkan anak-anak yang luar biasa, berkualitas. Semoga kedepannya anak-anak peserta didik ini dapat berwirausaha dengan baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Dirjen Fokasi, Dinas Pendidikan Kota Medan, yang pada tahun ini, tahun 2022, masih terus memberi kepercayaan kepada LKP Mini untuk dalam program PKW tahun 2022. Semoga kedepannya para peserta didik yang dilahirkan dari LKP Mini dapat berwirausaha, menciptakan lapangan kerja sendiri, dan dapat menghasilkan usaha sendiri. Program kecakapan wirausaha yang dinahkodai oleh lembaga kursus dan pelatihan Mini Medan ini dibuka secara gratis atas kerjasama dengan Direktorat dan Pelatihan Direktorat Jenderal Pendidikan Fokasi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan tahun ajaran 2022. Dari Medan Semata Utara, Tim Liputan, BNews TV. BNews TV.